Sekarang sudah 20 cabang, itu kemitraan atau di-franchise-kan atau gimana tuh sekarang sistemnya? Banyakan sih kita sendiri. Oh jadi 20 tuh punya sendiri? Iya, ada sih yang di-franchise juga beramal. Oh gitu lah. Nah, satu yang di-dua. Dua ya, jadi yang lainnya di-kloa sendiri? Di-kloa sendiri yang di-kloa sendiri. Halo Sobat Kubis, kali ini kita akan mengunjungi Soto Betawi yang legend di daerah BSD. Dan kita akan bertanya bagaimana dulu proses membangun bisnis ini hingga saat ini sudah generasi ketiga. Dan gak lupa kita akan incip-incip dan juga pasti kita akan tanya bagaimana manajemen pengembangan bisnisnya sampai 20 outlet itu. Halo Sobat Kuliner, saya lagi berada di BSD Bumi Serpong Tamai City. Kita mau lihat kuliner yang legend di sini yaitu Soto Betawi Haji Mamat. Tempatnya tinggi nanti kita lihat di atas ya. Ini ternyata di sini ada es podeng. Ini kesukaan saya, ini es-esan ini ya. Dan ada... Ini udah dibakar ya. Nanti kita cobain satu-satu ya. Dan pastinya kita akan nyoba Soto Betawi yang legend itu seperti apa ya. Assalamualaikum Ibu Mas. Nah ini tadi kita sambil setting kamera ya. Ini sambil ngerusin cicip-cicip Soto-nya gitu ya. Saya coba manggil owner dan penerus dari Soto Haji Mamat. Ibu boleh kenalan dulu Bu, namanya siapa Bu? Ibu Ida. Ibu Ida ya. Ibu ini apanya Pak Haji Mamat? Anaknya Pak Haji. Anaknya. Jadi pendiri Soto ini Pak Haji Mamat. Tahun berapa itu Bu? Tahun 1960. 1960. Waduh. Saya belum lahir. Mas ya? Saya Rari Setiadi. Ini berarti? Anak dari Ibu. Oh jadi generasi ketiga ya Ibu. Generasi kedua ya. Waduh. Bu ingat nggak cerita Bapak waktu itu jualan Soto? Ini kan di BSD nih. Ini cabang keberapa? Ini cabang kedua, ketiga. Dulu pertama kita buka di Harmony. Di Harmony di Jakarta Pusat? Ya zaman masih dulu kalah. Dulu kalah ya waduh. Terus pindah ke Asemka. Asemka. Kantin pos polisi situ. Di kantin pos polisi? Iya di belakangnya pos polisi. Kenapa pindah dulu? Kena jalan layak. Di busur? Iya. Oh di Harmony? Di Harmony kaki lima. Oh di Harmony kaki lima. Terus pindah ke Asemka di kantin. Di Harmony itu kena busur juga? Iya. Jadi pakai gerobah gitu? Di dorong pulang gitu ya? Terus pindah ke Asemka. Dapat kantin di situ. Lumayan lama. Masih buka di Asemka. Tahun 90an kita coba buka ke sini. Ke BSD. Oh berarti lumayan agak lama ya? Sekitar 30 tahun ya jualan di Jakarta ya? Baru buka di BSD itu. Di sana sudah tutup yang di Jakarta? Sekarang tutup. Tidak waktu di Asemka waktu itu? Waktu Asemka lagi itu masih buka. Tapi sudah kelajaran layak kita di pinggir-pinggir jalan. Di tendang masih. Sampai tahun berapa itu bertahan di Jakarta? Sampai 92. Sampai 92. Lalu di sini? Di sini dari 90. Dari 90. Jadi bertahan 2 tahun lah ya bisa lah ya? Jadi bikin markas baru nih di BSD. Baru iya. BSD City itu mulai tahun berapa ya berkembang ya? 94 ke sini sih mulai berkembang 95. Jadi termasuk pendiri BSD lah ya? Iya. Jalannya juga masih satu jalur. Pelopor kuliner di BSD ya? Makanya yang terkenalnya Soto Haji Mamat itu BSD. BSD iya. Cerita di Jakarta sudah hilang ya? Tidak ada yang tahu ya? Jakarta sudah ada yang tahu ya? Terus itu yang jualan di sini dulu masih Bapak? Masih Bapak itu. Iya. Masih ada. Boleh tahu Bapak meninggal tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Sekarang 2020 berarti sudah 14 tahun. Terus Ibu langsung nerusin? Iya. Masih sama Ibu saya. Terus berkembang buka di Rawabutu. Rawabutu. Di BSD juga. Itu masih ada Bapak yang cari di sana. Dapat kita kontrak di sana. Baru buka di Gading. Baru kemarin-kemarinnya berkembang di Mall Mall. Nah, ingat nggak Bapak waktu buka di sini pertama kali? Itu karyawannya berapa orang? Masih 5 orang. Masih 5 orang ya? Padahal itu sudah bisnis 30 tahun ya? Berarti ya dari tahun 1960 kan? Iya. Karena di Jakarta masih buka juga. Oke. 5 orang itu di sini? Di sini. Di sana ada berapa orang? Di sana karena masih tenda ya. Jadi nggak banyak ke sana. Oh nggak banyak. Nah, ketika Bapak mendirikan di sini. Yang ngurusin di sana siapa? Bapak pulang pergi aja. Pagi ke sana, siang kemari. Jadi masih diurus sendiri? Di sini Ibu yang utama. Terus rumah di sekitar sini? Rumah ya, pindah ke sini. Oh, pindah ke sini di BSD ya waktu itu masih awal-awal BSD ya kan? Karena memang aslinya juga orang Serpong dulu merantau ke Jakarta. Oh, jadi ceritanya? Iya. Pali kampung ya? Pali kampung. Oh, di Serpongnya. Iya. Dekat lah ya. Iya. Ibu merasakan nggak suka dukanya? Berarti pas pindah sini itu usia berapa Ibu? Saya baru berapa ya? Baru punya anak. Sudah berumah tangga ya? Sudah. Ikut bantuin juga? Bantuin. Iya. Sama adik saya. Masih ada Ibu. Masih ada Ibu ya? Iya. Ibu meninggalnya masih baru 2018. 2018. Jadi masih aktif Ibu padinya di sini. Bantunya, kayaknya saya masih kesini kayaknya. Kayaknya saya lima tahun terakhir masih beberapa kali saya mau. Iya, masih hidup yang lama kali. Di sini? Oh, di sini. Padahanya kita di sebelah. Masih... Bumbuk, Pak. Bumbuk, Bumbuk. Oh, saya kesini udah bangunannya udah 3 atau 4 lantai. Padahanya sewa di sebelah. Tapi belum begitu. Masih bubuk biasa. Oh, gitu. Suara. Nah, kalau dari sisi autentik menu, dari dulu memang menunya seperti ini? Pertama sih Soto sama Sob. Soto sama Sob. Terus Bapak saya mengembangkan o-seng. Tapi ini menu gak sengaja sih. Dia kan di rumah suka ngong-seng sendiri. Daging gitu. Terus dia makan di warung. Dia bikin, ah mau makan. Pas ada pelanggan masuk. Pak Ji makan apa? Itu bagian gak o-seng-o-seng. Mau dong kayak gitu. Jadi keterusan. Menu gak sengaja sih, Pak. Tapi berarti dari dulu jualan kuahnya ya 2 macam ini? Iya. Soto dan Sob. Soto dan Sob. Iya. Sampai sekarang ya? Iya. Karena makanan tradisional tuh kayaknya yang disari autentik. Gak berubah-ubah. Gak berubah-ubah. Gak berubah. Gak berubah. Gak berubah. Gak berubah. Ini saya mau meyakinkan ini. Yang ini kan soto, apa istilahnya nih? Soto. Campuran. Campuran, saya sih berasa ada santannya. Ini ada susunya? Ada. Ada susunya. Kita di mix di susunya di rumah sama santan juga. Susu bubuk atau susu, oh susu bubuk. Makanya, apa ini agak kelihatan ini ya? Iya, jadi dia di mix di kelapanya langsung. Gak ada juga ya yang pakai susu murni gitu ya? Ada, iya. Kalau lagi susah susu bubuk, susu kaleng. Kadang kan suka langka tuh susu kue. Kalau lagi mau barang kue, pada bikin kue gak ada susu bubuk. Tentangan garam, susu kaleng bisa. Makanan Indonesia itu punya kekhasan masing-masing gitu ya? Pilihan pake, bilang ini pakai susu gak? Iya, itu aja bisa beda-beda tuh. Iya, iya. Jendis-jendisnya, iya. Sekarang udah 20 cabang bu. Itu kemitraan atau di franchise-kan atau gimana tuh sekarang sistemnya? Banyak kan sih kita sendiri. Oh jadi 20 tuh punya sendiri? Iya, ada sih yang di franchise juga berapa? Oh gitu. Nah, satu ya? Dua. Dua ya, jadi yang lainnya dikelola sendiri? Dikkelola sendiri, yang di kolomol sendiri. Nah, itu karyawan yang ngelola itu orang lama atau masih saudara? Ada orang lama ya saudara? Ada yang saudara, ada yang lama. Iya. Saya lihat karyawannya kan banyak yang senior bu. Maksudnya udah tua-tua. Berarti kayaknya betul tuh ikut kerja di sini. Punya ajian apa tuh? Pendekatan biasa aja sih sosialnya ini aja gitu. Pendekatan kekeluargaan aja. Pendekatan kekeluargaan aja. Iya. Berarti gajinya lebih kurang ya? Gajinya juga sih. Gajinya juga. Cukup lah ya gitu. Tapi lebih kependekatan orang ya. Orang nyaman jadinya. Karena kita kalau malam jungat tutup sore, kita masih ngaji bareng-bareng. Oh, ada kegiatan rohani juga. Seminggu sekali. Jadi tutup abis maghrib, abis sisa kita ngaji bareng-bareng. Oh ini seminggu ada liburnya? Enggak ada. Paling karyawan mau libur, gantian aja. Yang tadi, berarti ini bukanya pagi jam? Pagi jam 7. Jam 7 sampai jam? Jam 9. Malam ya? Iya, jam 9 malam. 2 sip. Oh, 2 sip. Kalau yang ada pengajian tadi tuh tutup cepat apa gimana? Malam jumat tutup jam 6. Oh, khusus malam jumat ya tutup jam 6. Jumat 1 sip? 2 sip. Eh, tutup 2 sip. Oh, tutup 2 sip. Tapi tutup cepat. Terus diadakan pengajian tadi. Iya, di sisa. Kalau bulan puasa, buka? Buka siang. Oh, buka siang. Jam berapa itu? Sore? Jam 12. Oh, jam 12. Kalau enggak puasa kan bukanya dari pagi. Bukanya siang. Jadi mungkin ada orang yang persiapan nanti buat buka puasa bungkus gitu ya. Iya, banyak yang bungkusin kalau puasa. Terus khusus tahun ini gimana nih, bu? Kena Corona. Malnya tutup semua. Malnya tutup semua? Iya, hanya. Berarti capang-capang yang jempol tadi tutup? Tutup semuanya. Iya, dari 20 cabung cuma buka 7 pas lama PSBB. 13 tutup ya? Iya, 13 tutup. Mas apa mas? Mas Hari. Mas? Hari. Hari? Iya. Mas Hari ini usia berapa kira-kira? Usia 2. Kayaknya masih muda. 20? Usia 2, 3. Oh, 2, 3. Usia 2, 3. Iya. Masih kuliah atau sudah lulus? Sudah lulus. Sudah lulus. Jurusan apa kuliahnya? Manajemen. Manajemen. Masih cocok lah ya. Manajemen Soto. Iya. Terus sekarang ikut ngurusin Soto. Iya. Semua tiga-tiganya ikut ngurusin Soto. Perasaannya gimana? Nyaman gak? Nyaman sih, dinikmati. Dari sebelum kuliah itu sudah memang niat gak? Karena ini ada peninggalan kakek, ini mesti diurus, ibu ngarahin gak? Lu mesti jurusan apa gitu kira-kira gitu? Ngarahkan dari SMA, saya suruh kalau libur sekolah semua harus keluar rumah. Biarin ya? Menjiwai ya bu ya? Biar mencintai? Mencintai. Lu udah cintai belum? Insya Allah berapa? Iya. Dari dulu emang disuruh nyuci piring dulu atau nganterin makanan nasinya. Iya, aku konsumen dari mulai SMA sih udah diajar. Sama-sama ibu pas ribu. Mulai menerit kan bisnis ribet ya? Iya. Bisnis ribet. Karena harus masak, mesti diusul hari ini, kalau gak laku, wah ya kan apa itu bisa basi gitu kan? Nah harus prepare-nya juga harus hati-hati. Iya, harus hati-hati. Ini kan pasti masaknya ini lumayan nih, waktunya kan lama, harus pas. Pokoknya iya. Empuknya harus pas, jangan. Iya. Tapi daging kita sapinya baru potong sih pak. Jadi malam potong, pagi jam 4 jadi ke sini. Potong sendiri? Enggak, kita langsung dari RPH. Iya maksudnya ibu pesen sapi atau langganan jagal? Jagal, langganan jagal. Kalau kita pesen sapi jeruannya terlalu banyak. Gak ada buangannya kita. Jadi pesen langsung di jagal dagingnya. Oh jadi apa itu, pesen karkas ya, dagingnya ya, sama tulangnya juga lah ya. Iya tulang, juruannya. Berarti jeruannya sebagian aja yang diambil. Iya, karena kalau kita pakai daging prosen, gak sempuk ini. Dagingnya daging murni aja. Dan ini saya lihat tadi di luar ada sertifikat halal. Berarti udah ini ya, jaminan halal ya, Alhamdulillah, luar biasa nih. Sudah, itu juga, apa, patennya juga sudah ya. Semuanya nakat, itu surat-suratnya dari indonesia. Alhamdulillah. Ini meskipun pengusaha jadul gitu ya, tradisional. Tapi kita mengikuti perkembangan zaman lah. Mengikuti perkembangan zaman, benar banget itu mas. Kan ini, kalau saya lihat di Youtube, yang makan gak hanya orang tua-tua kan? Iya. Anak-anak muda, ABG, karena memang rasa ya, rasain gak bisa bohong. Karena kuliner kan kunci utamanya, fondasinya dirasa ya Bu ya? Iya, dirasa. Makanya yang jagain rasa. Yang yang rasa itu yang susah mengutu dan rasa, iya. Mas Dari, tantangan kuliner nih, pesaing dari luar negeri banyak nih. Iya. Mestinya Soto Haji Mahmat ini, di tangan Mas Hari ini, dengan anak milenial kan? Harus berkembang nih, di atas 100 cabang ini gimana, kesiapannya nih? Iya sih, saya udah lagi nyari-nyari kayak misalnya, lokasi-lokasi, terus udah coba untuk mempercayai manajemen. Karena kita memakai manajemen itu baru kan? Awalnya itu pas dipegang ibu itu, eh pas dipegang nenek itu masih tradisional banget. Nah, kita coba perkembangin, tadinya tuh sebelum kita memakai manajemen, cuma hukas, pencabang. Sebelum lama-lama, kita nyari kenalan. Sudah nyamik 20 ya? Artinya kalau udah 20 itu, buka yang 20 berikutnya kan lebih gampang, Bu. Kalau udah punya pengalaman ya? Berarti udah 40, 40 berikutnya udah 80. 80, 160. Amin. Amin, amin. Kita doakan lah. Sebenernya sih, kalau karena nggak COVID-19, kita mau buka rencana 10 cabang. Oke. Tahun ini? Iya, tahun ini. Cuman karena COVID-19, jadi kita tertunda. Hanya buka 2. Iya, iya, iya. Itu ada pelatihan nggak buat karyalannya, Mas Hari? Ada. Ada sih, paling ini. Tapi yang pelatihan yang biasanya sih, pertama yang buat untuk masak. Jadi kita yang pertama itu nyari yang untuk bisa kitchen-nya dulu, masak. Karena kan harus sesuai dengan SOP. Kalau buat nyiapin di cabang tadi ya? Apa itu SOP, pelayanan, itu ada pelatihannya juga? Ada, soalnya biar kita kan mempertimbangkan rasa. Jadi yang harus ditekanin itu rasa SOP-nya biar benar-benar bisa dijalankan. Minimal sih biasanya sih, yang untuk masak ini di atas rata-rata setahun-setahun. Jadi yang udah pengalaman? Iya, yang udah pengalaman. Ada rencana mau bikin ini nggak? Training Center. Wah, Soto aja, mana training center. Kalau mau 100 cabang kan, satu cabang karyapangnya 5 saja udah 400 orang. Ke depannya sih, kita nyatakan itu sama mau bikin Central Kitchen ke depannya. Central Kitchen? Iya, jadi biar... Sekarang belum? Udah mulai sih, baru ada bumbu mulai. Bumbu? Iya. Jadi kalau di cabang lain, bumbunya ada di sini, dikirim ke sana. Dagingnya, masing-masing? Daging juga. Nggak, daging udah di sini semua. Daging mentah tapi, atau sudah matang? Daging mentah, sementara COVID-19 mentah, karena kemarin sih ada rumah produksi. Lagi nggak COVID-19 sih, kita ada Central Kitchen-nya. Oh, jadi rencana yang Central Kitchen itu semua daging dari sini mungkin di-frozen gitu ya? Iya. Semuanya tinggal dikirim, di depannya sih seperti itu. Masuk kuah? Masuk kuah. Kuahnya dari sini semua? Luar biasa kalau bisa begitu. Karena sebelum kopi sudah berjalan beberapa mall. Hmm. Hanya beberapa mall, tapi incapan kecil lah. Beberapa kecil. Mas Haris, senang ikut seminar-seminar nggak? Pelatihan-pelatihan nggak? Jarang silahkan. Hah? Jarang. Karena sekarang Bu, persaingannya luar biasa tetap. Anak-anak muda, sebagian lulusan luar negeri, sebagian laki itu sudah pakai konsultan-konsultan yang hebat ya. Jadi kita mesti ngejar sama-sama lah, belajar gitu. Saya ini juga liputan begini kan belajar juga dari ibu, dari Pak Hari juga gitu. Iya. Harus belajar gitu. Iya. Masih bapaknya suka semangat, ayo yang muda yang tampil. Yang muda, betul. Iya. Yang muda yang harus punya. Kalau ada pembukaan juga. Saya selain anak-anak. Kalau saya ngecek apa yang kurang gitu. Orang tahunya Bu, kalau ke kantor kan pakai dasi. Iya. Anak-anak dari pakai begini. Nggak tahu nih omsetnya berapa per hari ya. Dengan 20 cabang, apalagi satu outlet aja ini yang awal ya. Iya. Luar biasa nih. Kalau kita lihat pengunjungnya aja. Kalau saya pelaku kuliner, bisa ngitung nih. Iya. Omsetnya nggak mati sekian. Ibu, harapannya apa Bu? Buat teman-teman pengusaha yang lagi merintis kuliner, apalagi kena corona seperti ini kan. Banyak yang don, beberapa masih tutup, beberapa sudah buka lagi. Apa pesannya buat teman-teman? Iya. Kita harus tetap bersabar dan berdoa. Semoga buka tim sudah selesai. Kita tetap semangat sih. Iya. Bersabar, berdoa dan terus semangat ya. Baik. Terima kasih Ibu dan Mas Hari ya. Iya. Terima kasih buat sharingnya. Kita udah review juga ini makanannya. Pokoknya enak semua. Amin. Recommended semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini otak-otak ikan yang tadi udah dibakarin nih. Campurkan di bumbu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap bener. Pedas dan bumbunya ngangenin. Jadi belum habis pedasnya, mesti ditambah lagi satu lagi nih. Ini mantap bener ini. Terasa otak-otaknya. Kalau nggak pakai sambal kurang afdol. Aduh ini sambalnya lumayan pedas nih. Paling kayak di level 5 ini sambalnya. Sampai lupa kalau makan di Soto Haji Mamat. Menu pembukanya. Mesti kotak-kotak ikan tengiri. Ini menu utamanya adalah Soto Betawi Haji Mamat. Ini tadi saya pesen campur. Coba kita cek dulu. Isinya apa aja. Daging. Oh ada babet. Ada paru. Ada usus. Wah itu diiris-iris nih. Wah ada kikilnya juga. Tomat. Melinju. Oke kita sekarang cobain kuahnya dulu. Kita aduk ini. Wah kalau lihat kaldunya ini banyak banget kaldunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berasa kaldu dan bumbunya itu gurih banget. Nanti kita tanya ya ini apakah santan ataukah susu ataukah campuran. Karena Soto Betawi itu macam-macam ada yang pakai santan, ada yang pakai susu, ada yang dicampur. Uangnya gurih banget ya. Ini kita coba dicampur dengan paru. Ini parunya bukan yang keras digoreng ya. Tapi ini lembek dan berasa gurih. Ini ususnya. Ususnya bukan yang digoreng juga. Dagingnya. Udah habis makan Soto. Jadi kita cari yang seger-segeran. Ini kesukaan saya ini. Es Podeng. Es Podeng ini enak banget. Kenapa ini? Ini seperti es krim yang sekarang. Cuma namanya ini es Podeng ya. Ini ada santannya di dalam es ini. Dan ini dikasih apa itu? Avocad, ada kacangnya, ada mesisnya. Terus di dalamnya ini ada roti. Dan ada semacam agar-agar lah ya. Manis, gurih, legit. Apalagi ditambah coklat ya. Mesis ini. Dan ada taburan kacang bakar ini. Tambah gurih. Nah ini kita coba aduk semuanya. Nah ini jadi agar-agarnya sama rotinya. Nih. Sudah tercampur di sini. Mantap banget. Terima kasih. Karena dingin ya. Makannya terlalu banyak dingin. Langsung kena digigit. Memang tak banget esnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.